Oh guys balik bersama channel saya guys dan di kali ini saya ingin membahas tutorial bagaimana cara memasang ring piston yang ada di motor empata guys oke pertama-tama kita harus tahu dulu guys ini ring-ring apa guys yang paling ujung sini guys paling ujung depan ini namanya ring kompresi satu guys yang nomor dua ring kompresi dua guys kan ini ring nya ada lima ya Guys Ring nya ada lima yang pertama ring kompresi satu ring kompresi 2 ring Oli satu ring yang tengah ini ring oli dua ring oli Tengah yang tiga yang ketiga yang yang Ketih yang paling ujung belakang sendiri itu ring oli dua Oke jadi ring kompresi 1 ring kompresi 2 ring oli satu ring Oli Tengah dan ring Oli 2 oke cara membedakannya gimana guys ntar guys tak copot dulu guys tak copotin dulu guys jadi gini guys ring kompresi 1 biasanya disini di ujung sininya guys di ujung sininya tumpul guys di ujung sininya guys digesek-gesek pake tangan ini tumpul guys ring kompresi 1 jika ring kompresi 2 biasanya digesek-gesek sininya itu anu guys apa tajem-tajem gitu loh guys jika sudah dimodif jika sudah tidak tajem biasanya kan ada guys yang dimodif sininya supaya tidak tajem lagi itu biasanya kalau sudah dimodif gak bisa guys kita giniin gak bisa tumpul biasanya sudah tumpul terus cara membedakannya gimana mas gini guys cara membedakannya guys ini kan beda guys ring kompresi 1 sama ring kompresi 2 ring kompresi 1 agak putih guys biasanya agak putih kalau ring kompresi 2 biasanya kehitaman gini guys ada hitam-hitamnya gini guys ada hitam-hitamnya gini guys kalau masih normalnya dari dari kalau masih normalnya dari pabrikanya biasanya ini kalau ring kompresi 1 tumpul guys kalau ring kompresi 2 biasanya tajem-tajem guys pinggirnya sini guys kalau yang ini namanya ring oli guys kalau ring oli kebal gak apa-apa guys depan belakang kebal gak apa-apa guys ring oli 1 sama ring oli 2 jadi ring oli ini yang paling tipis guys gak ada bedanya ini guys jadi gini guys ini kan di pistonnya kan ada in dan in dan in guys yang in itu atas guys yang in itu bawah piston piston yang in ada di atas piston yang in ada di bawah jadi ini atas ya guys di atas itu di clap clap yang ke arah karbu guys kalau yang in ke arah knalpot itu guys jadi gini guys langkah masangan ringnya guys misal ini pistonnya guys ini in ini egg tinggal jadi gini guys pasangannya guys ring oli 2 ada di paling ujung guys paling ujung kiri ring oli 2 ini ring oli tengah guys ada di paling bawah yang ini ya guys yang oli tengah guys di paling bawah ini ring oli 1 guys ada di kanan terus yang ini yang ada di kiri atas ini ring kompresi 2 guys terus yang ada di kanan ini guys ini ring kompresi 1 guys nah cuman gitu aja semua pasangannya guys cuman ring oli 2 ring oli tengah ring oli 1 ring kompresi 2 ring kompresi 1 guys yang ini guys jangan kebalik ya guys jangan sampai kebalik guys yang ring kompresi 1 dan yang ring kompresi 2 jangan sampai kebalik guys kalau kebalik biasanya berakibat linernya linernya anu guys biasanya kalau sepengalaman saya biasanya kalau kebalik linernya bisa kegores guys bisa lecet kalau ring ini kebalik guys jadi jangan sampai kebalik ya guys oh iya guys dan ini guys kalau pemasangannya ini harus di depan ya guys kan ini ada nomernya guys nah ini kan ada nomernya guys ada N75 gitu ini harus harus hadap disini ya guys harus hadap disini guys pemasangannya guys harus disini nomernya harus ke depan guys harus ke depan gini guys dan oke cukup sampai disitu saja guys videonya jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan guys jika teman-teman kalian tidak membutuhkan jangan di share ya guys oke dan bye-bye